Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel ITV Team Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat Hindosat ya Dimana teman-teman jaringan kalian nih Pastinya udah pada lemot ya Terus coli gak lancar gitu men Nah tenang aja sahabat Hindosat Karena sekarang Mimin sudah update APN Hindosat terjepat dan paling stabil Untuk mengatasi jaringan kalian disana Yang udah mulai membagongkan men Pokoknya gak bisa diajak kompromi gitu Jaringan Hindosat kalian Dan biar tidak panjang lebar Langsung aja nih Bagi kalian yang baru mampir di channel ITV Team Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like Comment subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ITV Team Oke sahabat Hindosat langsung aja ya Di bagian jaringan dataman kalian tekan lama Oke teman-teman Lalu kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 ya Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya Oke teman-teman Sesuaikan sesuaikan aja seperti ini Dan kemudian untuk di bagian APN-nya Nah disini mengalami pembaharuan sistem Artinya berhasil di update oleh ITV Team dengan presisi yang tinggi ya Jadi wajib banget samakan Yaitu wap.cellular1.net Wap.cellular1.net Seperti ini Untuk di bagian APN-nya ya Silahkan wajib banget samakan teman-teman Oke dan perlu kalian ketahui ya Nantinya meskipun di update ada beberapa item yang tidak dirubah oleh ITV Team Ada pula beberapa item yang nantinya dirubah atau di update istilahnya seperti itu Nah khusus di bagian kolom ini teman-teman Itu tidak dirubah ya Meskipun setiap kali ada pembaharuan Kenapa? Karena sifatnya sangat rawan gitu Sangat rentan gitu men Jadi Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbaharui dengan item terbarunya ITV Team Jadi silahkan kalian pantangin terus ya channel ini Lalu kemudian sahabat lintosat Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita pergi ke bagian porsinya kosongin Upwardnya kalian kosongin Nama pengguna kosongin Kata sandinya kosongin Dan untuk di bagian servernya silahkan isi 1.1.1.1.1 Seperti ini Untuk di bagian servernya sahabat indosat Kalian wajib banget samakan seperti itu Oke dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak Mimin Nantinya akan Mimin update APN yang sudah expired itu Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian Dan langsung sikat Langsung buang gitu men Dan langsung ganti dengan yang terbaru Yang sudah Mimin berikan Jadi yang lama hapus aja Kira-kira seperti itu Yang lama hapus langsung ganti dengan yang terbaru Namun tidak semua wilayah atau daerah itu Waktunya sama men Tidak Artinya ada beberapa wilayah yang masih lancar Ada pula beberapa wilayah yang udah mulai down Sedangkan update-an ini berlaku bagi wilayah yang udah mulai down saja Kira-kira seperti itu Bisa dipahami ya teman-teman Oke lalu kemudian untuk di bagian MMSnya Silahkan isi dan samakan seperti ini Http.2-2-mmsc.cellular1.net-acid-mms.php Atau intinya Http.2-2-mmsc.cellular1.net-acid-mms.php Bagi kalian yang suka PHPin janda gitu ya Intinya PHP gitu ya Intinya wajib banget teman-teman Samakan seperti ini Oke lalu kemudian untuk di bagian produksi MMSnya Silahkan disini kalian lagi-lagi wajib ya Samakan yaitu 51.2-22.155.142 Untuk di bagian produksi MMSnya Kalian samakan seperti ini Dan ini sudah memain design khusus Pastinya buat kalian ya Pengguna Pengguna kartu indosan gitu ya Oke teman-teman Lalu kemudian untuk di bagian informasi Memangnya silahkan disini delapan nol seperti ini Hanya terdapat dua angka saja Seperti ini ya Untuk di bagian port MMSnya Dua angka atau delapan nol seperti ini Oke lalu kemudian untuk di bagian RCC-nya teman-teman Biarkan aja ya Jangan sampai di otak-atik Dan untuk di bagian MMSnya juga lebih rontan Jangan sampai dirubah ya Lalu kemudian untuk di bagian jenis alt-integasinya Kalian pilih yang paling bawah Seperti ini teman-teman ya 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 Untuk di bagian jenis alt-integasinya Lalu kemudian Untuk di bagian jenis ap-nya Disini Mimin menggunakan tiga hitung Default Kemudian ada MMS dan Shuffle Jadi ada tiga metode khusus yang wajib Buat kalian samakan Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian Tenang aja coy Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasi ya Contohnya ada di bagian layar kaca itu Jadi mongkok kalian samakan Dan kemudian teman-teman Bila mana Sudah kita next Dan sekarang kita bergisir di bagian protokol ap-nya Kalian kunci di IPv4 Seperti ini Dan untuk di bagian protokol roaming ap-nya Sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci di IPv4 Seperti ini ya Oke langsung aja Min kita tekan selesai Di pojok bagian kanan atas Dan kemudian kita simpan Dan Yo 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 Jadi apa yang khusus Buat kalian sahabat Indosat Ini sudah jadi ya Teman-teman langsung aja Kita hidupkan mata Dan kita akan melihat Seperti apa sih Oke kita masih menunggu teman-teman ya Langsung aja kita mulai pengujian Oke teman-teman Wow Mantap banget ya Untuk di bagian ping-nya Disini bermain di angka 38 mps teman-teman Wow Gila banget cowok Sumpah ini gila banget teman-teman Untuk di bagian ping-nya disini Bermain di angka 38 mps Dan Untuk di bagian undo-nya disini Bermain di angka 12,4 mps Dan Unggahnya teman-teman Disini bermain di angka 15,1 mps Oke mungkin hanya ini yang bisa memberikan Dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan pastinya membantu Terima kasih Selalu pantingin terus channel ITVT Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa bertemu Semoga bermanfaat Terima kasih In this video Assalamualaikum 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 Assalamualaikum